Sebelum masuk di alur cerita kali ini, Mimin sarankan untuk tonton cerita sebelumnya agar lebih memahami jalan ceritanya. Selamat mendengarkan! Air mata menetes di pipinya tanpa suara, dan Wang Donjer mengambil langkahnya saat dia memeluk kaki Huo Yu Hao dengan erat. Dia tidak ingin teman-temannya melihat sisi rapuhnya. Tidak peduli seberapa besar keyakinannya pada Huo Yu Hao, dia telah melihat segalanya dengan matanya sendiri, dan itu hanya berarti dia tidak ada dalam hatinya jika dia masih tidak memiliki perasaan buruk tentang ini. Hanya karena dia terlalu berarti baginya sehingga sakit hatinya begitu kuat. Pikiran seorang gadis akan sangat berbeda dari seorang pria begitu pikirannya mulai masuk ke jalan buntu. Wang Donjer merasa seolah-olah bukan tidak mungkin Huo Yu Hao memiliki perasaan terhadap Wang Quer. Pada akhirnya, Wang Quer tampak lebih seperti Dewi Cahaya daripada dia, dan Wang Quer tidak kalah dengan dia dalam hal penampilan, figur, atau kemampuan. Wang Donjer tidak memiliki keunggulan dibandingkan Wang Quer kecuali untuk waktu yang dia habiskan bersama dengannya. Wang Donjer membawa Huo Yu Hao kembali ke pavilion Dewa Laut sebelum dia menempatkannya di tempat tidur. Dia melepas pakaian luarnya dan membantunya membersihkan wajahnya dan merawatnya sehingga dia bisa tidur lebih nyaman. Wajah Wang Donjer menjadi pucat saat dia terus berpikir. Pada saat ini, Huo Yu Hao benar-benar tenggelam dalam dunia spiritualnya. Tendangan brutal, saya hanya ingin menyelamatkannya. Pikiran Huo Yu Hao penuh dengan kesal dan frustrasi. Dia tidak tidur terlalu lama setelah pingsan. Namun, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya secara langsung ketika dia bangun, dan dia menyadari dengan terkejut bahwa kesadarannya telah memasuki laut spiritualnya. Luasnya lautan spiritualnya jauh lebih besar dari sebelumnya, laut spiritualnya yang tak terbatas begitu derasnya gelombang pasang di sekitarnya, sementara kekuatan spiritual yang lebat tersebar seperti arus. Dia juga menunjukkan belas kasihan ketika dia bertarung dengan Wang Kiwer. Kalau tidak, hasilnya akan sangat berbeda jika dia menggunakan mata takdirnya dengan semua kemampuan mengendalikannya di awal. Dia tidak tahu kapan dia benar-benar bisa bangun. Kiwer, Kiwer, kenapa kamu harus berteriak seperti itu? Teriakanmu akan membuatku kesulitan besar. Huo Yu Hao tidak tahu bahwa Wang Donger berpikir ke semua arah yang salah. Tetapi dia benar-benar yakin bahwa semua orang akan salah paham karena seruannya. Lebih penting lagi, dia benar-benar menyentuh suatu tempat yang tidak seharusnya dia sentuh, dan dia tidak bisa menyalahkan Wang Kiwer untuk itu. Dia tidak pernah berharap Wang Kiwer meletus dengan cara itu, dan contoh kemarahan yang meledak-ledak itu membuat Huo Yu Hao merasa seolah-olah hidupnya dalam bahaya. Adalah insting baginya untuk memberikan semua yang dimilikinya dalam keadaan seperti itu, dan dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan secara tidak sengaja menyentuh hati Wang Kiwer dengan Gletser tanpa salju. Ini adalah kesalahpahaman pahit. Gletser tanpa salju itu sangat kuat begitu berpengaruh pada target Huo Yu Hao. Jika Huo Yu Hao tidak menyelamatkannya, Wang Kiwer pasti sudah selesai. Dia tidak punya pilihan selain menyelamatkannya, dan dia tidak bisa membuang satu detik. Jadi, dia telah menyelamatkannya, tetapi perbuatan itu membawa masalah besar pada dirinya sendiri. Tapi pilihan apa lagi yang dia punya? Tendangan terbang Wang Kiwer membuat Huo Yu Hao merasa sangat sedih, dan alasan sebenarnya mengapa dia pingsan adalah karena apa yang dia berteriak. Hampir tidak ada cara baginya untuk memperbaiki kesalahpahaman ini. Bagaimana aku akan menjelaskan ini kepada Donjer? Huo Yu Hao menata pelautan spiritual yang luas di hadapannya dengan ekspresi pahit di wajahnya. Dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Apakah saya harus memberitahu Wang Donger kebenaran, bahwa saya menyentuh Wang Kiwer di suatu tempat yang seharusnya tidak saya miliki? Kalau begitu, bukankah Donjer akan marah? Namun, bagaimana lagi saya menjelaskannya jika saya tidak mengatakan yang sebenarnya? Tindakan keterlaluan apa yang telah kamu lakukan sekarang, Bajingan? Kenapa kamu terlihat sangat sedih? Sebuah suara malas tiba-tiba terdengar dari segala arah pada saat itu. Kerut melankolis Huo Yu Hao segera membeku ketika dia mendengar suara ini. Pada saat berikutnya, kegembiraan yang tak terlukiskan muncul dari matanya. Saudara Sky Dream, Saudara Sky Dream, Di mana kamu? Petik 2 Dia melompat berdiri, dan mengendalikan kesadarannya untuk membentuk tubuh ketika dia terbang ke ruang di atas laut spiritualnya. Dia tidak peduli tentang hal lain saat dia berteriak sekeras yang dia bisa. Iya, suara malas itu milik Sky Dream Ice Worm. Sky Dream dan Ice Worm dan Permaisuri S telah berhibernasi sejak Permaisuri Salju memasuki keadaan polaritas hari itu, mengirim lautan spiritual Huo Yu Hao ke dalam kekacauan, dan memaksa Electrolux untuk membakar indera ilahinya sendiri untuk menyelamatkan yang lain. Sudah lama berlalu sejak itu, dan dia belum mendengar apapun dari mereka. Huo Yu Hao telah berusaha membangunkan mereka berkali-kali. Namun, dia tidak bisa merasakan aura Ice Empress dan Sky Dream Ice Worm di dalam laut spiritualnya lagi. Kesedihan dan kesedihan awalnya segera menghilang ketika dia mendengar suara Sky Dream pada saat ini. Sky Dream bukan hanya teman dan teman baginya, Ice Worm juga penyelamatnya, dan dia tidak akan berada di sini hari ini jika dia tidak bergabung dengan Sky Dream Ice Worm saat itu. Jiwa bela dirinya menjadi semakin kuat dengan bantuan Sky Dream, dan ia telah memperoleh keterampilan jiwa 4 juta tahun dan jiwa bela diri kedua, yang memungkinkannya untuk bergabung dengan permaisuri es dan permaisuri salju sesudahnya. Alasan mengapa indera ilahi Electrolux masuk ke dalam pikirannya juga karena fusi Huo Yu Hao dengan Sky Dream Ice Worm telah menghasilkan undulasi spiritual yang kuat yang telah menarik sisa-sisanya. Posisi Sky Dream di hati Huo Yu Hao sangat tinggi dan dihormati. Dia benar-benar memperlakukan Sky Dream seperti saudaranya sendiri. Sky Dream benar-benar mengubah takdirnya, meskipun Ice Worm itu agak terlalu malas. He he, aku masih hidup, kenapa kamu menangis? Suara Sky Dream diwarnai dengan emosi yang dalam. Bintik-bintik cahaya keemasan berangsur-angsur naik dari laut spiritual Huo Yu Hao segera setelah itu, dan bergabung untuk membentuk kerangka Sky Dream sekali lagi. Namun, lingkaran emas di sekitar tubuhnya telah sepenuhnya menghilang. Huo Yu Hao hanya menyadari bahwa wajah yang telah disulap dengan kesadarannya mengalir dengan air mata ketika Sky Dream menyebutkannya. Huo Yu Hao terbang di hadapan Sky Dream Ice Worm dalam sekejap, dan membuka lengannya lebar-lebar sebelum memeluk tubuh gemuk itu sementara dia bersandar dengan kuat ke kerangka besar namun lembut. Brother Sky Dream, guru elektrolux telah. Huo Yu Hao mulai menangis ketika dia memikirkan semua hal malang yang telah terjadi. Sky Dream menghela nafas dan berkata, Aku tahu, elektrolux benar-benar manusia yang patut kita hormati. Permaisuri S dan saya pikir dia akan memanfaatkan kekuatan kami untuk menyelesaikan ritual itu saat itu. Tetapi siapa yang bisa berharap bahwa dia benar-benar mengorbankan dirinya sendiri pada akhirnya? Dia adalah orang yang menyelamatkan kita semua. Petik 2 Sky Dream Ice Worm juga mulai meratap dan mendesah dengan putus asa dan penyesalan pada saat ini. Huo Yu Hao terisak cukup lama sebelum dia pulih. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, Bagaimana kabarmu, saudara Sky Dream? Anda seharusnya baik-baik saja sekarang. Lingkaran di sekitar tubuh Anda. Petik 2 Wajah manusia muncul di kepala Sky Dream, dan dia membuat ekspresi putus asa seperti manusia. Aku benar-benar menyatu denganmu. Meskipun asal spiritual saya masih disegel, itu telah sepenuhnya tenggelam ke laut spiritual Anda. Hanya tubuh ini yang tersisa, dan ini hanya proyeksi kesadaran saya. Lebih tepatnya, saya hanya seorang tamu yang tinggal di tubuh Anda pada saat ini, dan Anda dapat mengusir saya kapan saja Anda inginkan jika Anda menginginkannya. Tentu saja, itu juga berarti sudah berakhir bagiku jika itu terjadi. Petik 2 Huo Yu Hao menjawab dengan marah, Tidak bisakah kamu membuat spekulasi hipotetis? Itu tidak akan pernah terjadi. Petik 2 Sky Dream terkekeh dan berkata, Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Saya tidak berpikir saya akan mati bahkan jika saya meninggalkan laut spiritual Anda sekarang. Ritual Electrolux benar-benar ajaib, dan itu membuat transformasi tertentu untuk permaisuri es dan saya. Petik 2 Transformasi Huo Yu Hao menatapnya dengan tatapan bingung. Sky Dream menegurnya, apakah kamu sudah menjadi bodoh? Roh, apakah Anda mencoba untuk mengatakan bahwa permaisuri es dan saya tidak menggabungkan kekuatan kami dan jejak spiritual kami dengan Anda dengan sukarela? Yang benar adalah bahwa kami menyelesaikan segel roh hari itu juga. Namun, kami berbeda dari permaisuri salju dengan cara proses kami bahkan lebih berhasil. Alasannya adalah karena kita bersatu sejak lama, dan kita sudah menjadi bagian darimu. Petik 2 Mata Huo Yu Hao melebar dan rahangnya menjadi kendur. Brother Sky Dream, apakah Anda mengatakan bahwa Anda juga telah menjadi roh saya? Apakah itu berarti Anda dapat meninggalkan tubuh saya untuk bertarung? Petik 2 Sky Dream terkekeh dan berkata, Aku tidak pandai berkelahi, meskipun aku bisa berjalan-jalan di luar. Saya belum sepenuhnya semangat Anda, dan saya hanya akan menjadi satu setelah tingkat pertobatan tertentu. Untungnya, saya cukup pintar saat itu untuk membiarkan Anda menyerap imitasi. Kalau tidak, Anda tidak akan bisa melepaskan jiwa bela diri Anda ketika saya sepenuhnya berubah menjadi roh Anda. Petik 2 Sebuah pikiran terlintas di benak Huo Yu Hao dan dia berkata, Apakah itu karena cincin jiwa yang Anda lekatkan pada tubuh saya akan berbeda dari situasi normal setelah Anda berubah menjadi roh jutaan tahun? Sky Dream mengangguk dan berkata, Aku tidak memiliki cincin jiwa untukmu, karena cincin jiwaku telah lama menjadi bagian dari tubuhmu. Namun, begitu saya berubah menjadi roh, cincin jiwa juga akan berubah sampai batas tertentu. Ini akan berbeda dari roh Ratu Salju. Tidak ada cara bagi saya untuk mengetahui seperti apa bentuknya, tetapi Anda akan mengetahui kapan itu terjadi. Petik 2 Huo Yu Hao berkata, Apalagi yang perlu dilakukan sebelum Anda dapat berubah menjadi roh? Apakah Anda ingin menjadi roh, Sky Dream? Tolong jangan memaksakan dirimu jika kamu tidak menginginkan itu. Petik 2 Wajah manusia yang disihir Sky Dream membuat wajah kesal ketika dia berkata, Tentu saja aku tahu, dasar idiot. Aku tidak akan pernah bisa keluar jika aku tetap seperti ini, dan aku hanya bisa tinggal di dalam dirimu. Saya akhirnya bisa keluar dari sini ketika saya menjadi roh. Kenangan dan kecerdasan saya dipertahankan selama ritual itu saat itu. Saya sangat ingin menjadi roh. Tidak ada yang akan terjadi pada Anda ketika saya menjadi roh, karena saya tidak mahir berkelahi sejak awal. Yang paling bisa saya lakukan adalah membantu Anda menggunakan beberapa kemampuan yang telah saya berikan saat diperlukan. Ritualnya sederhana, yang harus Anda lakukan adalah menandatangani fakta dan itu akan dilakukan. Petik 2 Huo Yu Hao tertawa dan berkata, Saya tidak akan begitu sopan lagi, kalau begitu. Namun, guru mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak dapat mengasimilasi terlalu banyak roh, karena itu akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual saya. Anda tidak akan mengisap saya kering, kan? Petik 2 Skydream menjawab dengan marah, Mengapa saya memilih orang bodoh seperti Anda bertahun-tahun yang lalu? Saya sudah mengatakan bahwa ritual telah selesai, dan yang tersisa hanyalah fakta. Segala sesuatu yang perlu diserap sudah diserap. Lebih jauh, situasiku dan situasi Ice Empress berbeda dari Snow Empress, karena kami adalah orang pertama yang menyatu denganmu. Ini adalah alasan mengapa kami menyelesaikan fusi sejak lama, dan kami telah menyediakan kekuatan spiritual kami sendiri untuk diintegrasikan ke dalam milik Anda, jadi kami tidak membutuhkan kekuatan spiritual Anda lagi. Kalau tidak, kami akan memisahkan roh Anda menjadi potongan-potongan ketika Anda menyatu dengan Snow Empress saat itu. Cepat sekarang, beri aku fakta itu, jadi aku bisa pergi keluar dan menjelajahi dunia. Petik 2 Huo Yu Hao tidak akan menolak permintaan Skydream, dan segera mulai mengucapkan mantra penyegelan fakta yang telah diberikan Electrolux kepadanya. Lautan spiritual Huo Yu Hao yang lebat dan penuh gejolak secara bertahap mulai tenang selama mantranya. Skydream tidak berkata apa-apa lagi, dan hanya melayang diam-diam di udara. Mata Huo Yu Hao perlahan berubah keemasan saat dia mengangkat tangan kanannya, dan menggambar Rune di langit terus-menerus yang melayang ke arah Skydream. Skydream secara bertahap menutup matanya. Kerangkanya yang besar menjadi sedikit lebih kecil dengan setiap Rune yang mendarat di tubuhnya. Kekuatan spiritual yang lembut mengalir ke seluruh tubuhnya, dan auranya perlahan-lahan mengalami transformasi mistis. Perasaan Huo Yu Hao adalah yang paling akut, dan hal pertama yang dia rasakan adalah perpisahan. Skydream dipertobatkan menjadi roh bawahannya, dan itu berarti Skydream memisahkan dirinya dari asal rohaninya sendiri. Itu juga berarti bahwa Skydream secara resmi meninggalkan asal spiritualnya ke Huo Yu Hao. Tubuh virtual Skydream Ice Worm tumbuh lebih kecil, tetapi juga menjadi lebih material, dan energi hidupnya menjadi semakin padat. Dua harta karun Skydream Ice Worm adalah asal spiritualnya yang telah dianugerahkannya pada Huo Yu Hao, dan jejak hidupnya berasal dari energi kehidupan bernilai jutaan tahun. Pada saat ini, jejak hidupnya berasal seperti sedang terbangun saat fakta mulai berlaku. Dia terus-menerus melepaskan sejumlah besar energi kehidupan, yang terus-menerus menyatu dengan Huo Yu Hao. Riak-riak itu secara bertahap membuat tubuh Skydream bahkan lebih padat dan material. Huo Yu Hao akhirnya merilis rune terakhir dengan sukses, dan fakta itu selesai. Kerangka Skydream telah menjadi cukup kecil untuk muat di atas telapak tangan, dan dia tiba-tiba melonjak ke langit sebagai seberkas cahaya putih. Mata emasnya yang kecil dipenuhi dengan kegembiraan. Ada jejak emas di dahinya, tampak seperti mata vertikal. Itu adalah fakta yang mengikatnya pada Huo Yu Hao. Seperti yang dikatakan Skydream sebelumnya, ada celah besar antara menyelesaikan proses dengan Snow Empress saat itu dan menyelesaikan proses dengan Skydream pada saat ini. Huo Yu Hao tidak merasakan gelombang kekuatan spiritual atau kekuatan jiwanya yang tidak normal, perjanjian sudah selesai. Skydream secara resmi menjadi roh Huo Yu Hao sejak saat ini dan seterusnya. Roh kedua Huo Yu Hao Suara mendesing, tubuh Skydream melintas dan menghilang di dalam lautan spiritual Huo Yu Hao begitu saja. Kesadaran Huo Yu Hao kembali ke tubuh fisiknya, dan dia tanpa sadar membuka matanya. Di luar sudah benar-benar gelap, Wang Donger sudah pergi, dan Huo Yu Hao adalah satu-satunya orang yang tersisa di ruangan itu. Kursi yang diduduki Wang Donger saat dia mengawasinya masih di samping tempat tidurnya. Kakak Skydream, Huo Yu Hao dengan cepat duduk di tempat tidurnya dan memanggil dengan lembut. Hei hei, kamu tidak bisa menemukanku, kamu tidak bisa menemukanku. Suara Skydream terdengar di benak Huo Yu Hao. Huo Yu Hao terkekeh dan berkata, Apakah Anda lupa deteksi spiritual yang Anda berikan kepada saya? Dia mengaktifkan deteksi spiritual sekaligus dan mengamati seluruh ruangan. Kamu curang, suara Skydream yang putus asa dan tidak percaya bisa terdengar sekali lagi. Huo Yu Hao akhirnya menemukannya menggunakan deteksi spiritual, Skydream ada di tubuhnya, tetapi tersembunyi di lipatan pakaiannya. Dia mengangkat Skydream dari lipatan bajunya. Huo Yu Hao tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis ketika dia melihat penampilan Skydream Iceworm. Skydream seperti versi miniatur absolut dari tubuhnya yang dulu. Panjangnya sedikit lebih dari 6 inci, dan hanya setebal jari kelingking. Seluruh tubuhnya tembus cahaya, seperti batu giyok putih, dan gerakannya yang halus mengeluarkan aroma yang samar. Kerangka Skydream sangat kecil, tetapi energi kehidupan yang dia lepaskan memberi Huo Yu Hao perasaan bahwa dia telah mendapatkan sepotong life goal. Mata emas Skydream yang kecil itu bagaikan berlian kuning di langit malam saat mereka bersinar cemerlang. Skydream, mengapa aku merasa rohmu berbeda dari roh permaisuri salju? Huo Yu Hao bertanya dengan ragu. Skydream Iceworm menjawab dengan bangga, tentu saja. Jangan lupa, saya adalah 1 juta tahun jiwa, dan saya menyatu dengan tubuh Anda sejak lama. Saya telah mempertahankan kecerdasan saya secara keseluruhan, dan sekarang saya adalah entitas yang independen, Sementara saya tidak perlu menyerap kekuatan Anda untuk mempertahankan diri lagi. Ayo, ayo, ayo. Tubuh mungilnya mulai bergoyang di telapak tangan Huo Yu Hao saat dia berbicara. Skydream merasa sedikit bangga pada saat ini. Lepaskan jiwa bela dirimu dan lihatlah. Huo Yu Hao mengikuti instruksinya dan melepaskan mata rohnya. Dia adalah satu-satunya orang di ruangan itu, jadi tidak perlu menyembunyikan warna cincin jiwanya. Lima cincin jiwa muncul satu demi satu, satu cincin jiwa putih, dan empat cincin jiwa hitam. Peniruannya telah menjadi keterampilan jiwa 10 ribu tahun ketika dia menyerap kekuatan spiritual Skydream. Namun, Huo Yu Hao tidak memperhatikan empat cincin jiwa hitamnya. Matanya langsung tertuju pada cincin jiwa putih sejuta tahun pertamanya. Skydream melompat ringan dan terbang di depan mata Huo Yu Hao. Cincin jiwa telah menjadi kokoh. Ini adalah kekuatan semangat sejuta tahun saya. Perhatikan baik-baik. Petik 2 Tubuh Skydream berkerut saat dia berbicara, dan dia mendarat di cincin jiwa yang kokoh. Tubuhnya segera berubah menjadi keemasan ketika dia mulai mengelilingi cincin jiwa yang kokoh. Lingkaran demi lingkaran cahaya keemasan mulai melingkari cincin jiwa pertama, dan cincin jiwa benar-benar berubah keemasan dalam sekejap mata. Cincin jiwa melayang ke udara dan berhenti sejenak di atas kepala Huo Yu Hao sebelum melayang ke depan, dan lapisan cahaya keemasan menutupi seluruh cincin jiwa, berubah menjadi perisai emas yang berdiameter sekitar setengah meter saat melayang di depan dari Huo Yu Hao. Perisai, Huo Yu Hao bertanya dengan heran. Perisai pemantul kehidupan, ini adalah kemampuan roh saya. Bagaimana menurut Anda? Namanya sangat keren, bukan? Petik 2 Kedengarannya sangat normal, jawab Huo Yu Hao jujur. Normal, suara Sky Dream menjadi beberapa nada lebih tinggi. Kamu pikir itu kedengarannya normal? Apakah Anda tahu bahwa Life Reflecting Shield saya menggunakan energi kehidupan saya sendiri sebagai fondasinya, dan itu diselesaikan dengan menggunakan laut spiritual Anda sebagai kerangka? Itu dapat mencerminkan serangan fisik dan spiritual. Jika lawan Anda lebih lemah dari Anda, semuanya akan tercermin, dan serangan akan sebagian tercermin bahkan jika lawan Anda lebih kuat dari Anda. Anda harus mengambil yang lainnya, tetapi Life Reflecting Shield akan menyerap dan menghilangkan bagian dari serangan itu, dan energi hidup saya akan terkena dampaknya. Pemogokan tidak akan pernah menyentuhmu kecuali energi hidupku tidak tahan lagi. Petik 2 Uh, mata Huo Yu Hao melebar. Ini bukan hanya lebih baik dari biasanya, itu adalah keterampilan ilahi yang dapat melindungi hidupnya. Namun, Huo Yu Hao segera memikirkan beberapa masalah, dan buru-buru bertanya, Brother Sky Dream, berapa luas permukaan yang bisa ditutupi oleh perisai ini? Berapa kali saya bisa menggunakannya dalam satu hari? Jika serangan lawan saya terlalu kuat, apakah Anda akan terluka? Petik 2 Sky Dream puas dengan pertanyaan Huo Yu Hao, dan dia berkata dengan gembira, Kamu memang memiliki hati nurani, dan kamu peduli padaku. Anda dapat menggunakan perisai ini sebanyak yang Anda inginkan dalam teori, tetapi dalam kenyataannya saya menyarankan Anda untuk tidak menggunakan perisai ini lebih dari tiga kali dalam sehari. Itu bukan karena saya khawatir bahwa energi hidup saya terlalu banyak akan dikeluarkan, itu sebenarnya karena keterampilan ini menggunakan laut spiritual Anda sebagai kerangka kerjanya. Saya mengeluarkan energi kehidupan saat menggunakannya, tetapi Anda akan mengkonsumsi kekuatan spiritual. Jika Anda menggunakannya terlalu banyak atau tidak tepat, Anda bahkan dapat merusak asal spiritual Anda. Tiga kali sehari adalah angka yang paling masuk akal. Aku tidak berpikir kamu harus berpikir terlalu banyak tentang apa yang terjadi ketika serangan lawan terlalu kuat. Jika serangan lawanmu begitu kuat sehingga bisa melenyapkan seluruh energi hidupku yang besar, kesempatan apa yang tersisa untuk hidup? Kami hanya akan mati bersama. Konsumsi energi hidup saya terkait dengan refleksi. Apakah Anda masih ingat Life Guardian Blade Anda? Ia dapat menyerap energi kehidupan makhluk fisik lain, sedangkan Life Reflecting Shield saya dapat menyerap energi kehidupan makhluk hidup manapun. Lebih tepatnya, ketika Life Reflecting Shield saya memantulkan serangan lawan, serangan yang dipantulkan pasti akan berpengaruh pada tubuhnya dan menyebabkan kerusakan, yang akan diubah menjadi energi kehidupan untuk mengisi tubuhku sendiri. Ini berarti bahwa konsumsi bukanlah masalah besar bagi saya kecuali lawannya terlalu kuat. Energi hidup saya juga dapat diisi kembali melalui Anda, atau jika saya makan sesuatu untuk pemulihan. Tentu saja, saya hanya makan hal-hal yang baik, dan saya telah mengamati dan mendambakan ikan bakar Anda. Buat beberapa untuk saya coba ketika itu nyaman. Petik 2 Jantung Huo Yu Hao berdegup kencang. Ikan bakar itu mudah. Bagaimana dengan bidang efeknya? Petik 2 Skydream menjawab dengan lembut, hanya di depanmu. Apakah Anda berharap saya bisa memberikan penghalang pelindung 360 derajat untuk Anda? Petik 2 Tidak-tidak, perlindungan frontal sudah cukup. Huo Yu Hao menatap perisai di depannya, dengan kagum pada keberuntungannya. Dia selalu kurang dalam hal pertahanan. Armor Ice Empress tidak lagi cukup untuk memenuhi kebutuhan pertahanannya, dan ini terutama benar karena Ice Empress masih hibernasi, sehingga Armor Ice Empress, armornya tidak dapat berevolusi lebih jauh. Dia tidak berani bertemu kekuatan dengan kekuatan ketika dia berhadapan dengan Wang Kiwer, tetapi keadaan serupa di masa depan akan jauh berbeda sekarang karena dia memiliki Life Reflecting Shield ini. Tidak ada yang bisa saya lakukan melawan alat jiwa. Saya hanya bisa memblokir serangan Tuan Jiwa, tambah Skydream sambil berpikir. Kamu tidak bisa memblokir alat jiwa, tapi alat jiwa juga dilepaskan oleh kekuatan jiwa Tuan Jiwa. Huo Yu Hao bertanya dengan heran. Skydream menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sudah mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah Life Reflecting Shield, dan aku hanya bisa mengandalkan sensasi pada energi hidupku untuk mencerminkan serangan untuk memastikan akurasi. Alat jiwa ditembakkan melalui komponen logam, dan tidak mungkin aku bisa merasakannya. Kemampuan bertahan masih ada, tapi tidak mungkin aku bisa mencerminkan serangan itu. Ini terutama benar untuk alat-alat jiwa yang diam itu, dan kemampuan defensif saya mungkin akan lebih buruk dari biasanya terhadap mereka. Karena itu, Anda harus mencoba untuk menghindari menggunakan keterampilan ini ketika Anda berurusan dengan alat jiwa. Petik 2 Baik, Huo Yu Hao mengakui, dia sudah sangat puas meskipun ada keterbatasan itu. Pada akhirnya, skill jiwa tidak bisa sekuat itu, karena tidak akan ada yang tak terkalahkan jika itu mungkin. Keterampilan jiwa Skydream sudah menjadi dorongan besar untuk kemampuan pertahanannya. Skydream menguap, Baiklah, itu saja. Aku akan tidur sekarang, jangan ganggu aku. Tubuhnya meregang ketika dia berbicara, mendarat di tangan kiri Huo Yu Hao saat dia berbicara. Dia membungkus dirinya lima kali di sekitar jari keempat Huo Yu Hao, berubah menjadi cincin giyok multispiral. Jika seseorang tidak tahu apa itu dan melihatnya dengan mata telanjang, tidak ada yang bisa mengatakan bahwa ini sebenarnya adalah bentuk kehidupan. Huo Yu Hao sedikit jengkel dan bingung saat dia menatap Skydream. Dia memutuskan untuk memilih tempat ini. Huo Yu Hao masih mengenakan alat jiwa tipe penyimpanan Starlight Safir di jari tengahnya di tangan yang sama. Dia sekarang mengenakan dua cincin di tangan yang sama, dan dia mulai terlihat seperti parvenu. Bisakah kamu menemukan tempat lain untuk beristirahat, Saudara Skydream? Mengapa kamu tidak kembali ke laut spiritualku untuk tidur? Huo Yu Hao diperiksa. Tidak, saya tidak akan kembali ke sana, itu sangat membosankan di dalam. Aku tidak akan kembali kecuali kamu bisa membangunkannya. Lebih jauh lagi, saya perlu menyerap nutrisi dari langit dan bumi untuk mempertahankan energi kehidupan saya dalam bentuk semi kehidupan saya. Apakah Anda meminta saya untuk menyerap energi kehidupan Anda dari dalam lautan rohani Anda? Petik 2 Ketika Skydream menyebutkan kalajengking permaisuri S. Giyok, Huo Yu Hao buru-buru bertanya, Bagaimana Empress S., Saudara Skydream? Apakah dia baik-baik saja? Petik 2 Skydream terdengar agak suram ketika dia berkata, Dia baik-baik saja, tetapi dia menghabiskan terlalu banyak energi ketika dia membakar asalnya saat itu, jadi dia perlu waktu yang lebih lama dalam hibernasi untuk pulih. Jika Anda menemukan herbal jenis S atau yang lainnya, Anda harus makan lebih banyak, karena itu akan membantunya pulih. Oh, aku sangat merindukannya. Aku akan menemukannya dalam mimpiku, jadi sebaiknya kau tidak menggangguku. Ketika Anda ingin menggunakan Life Reflecting Silk, lepaskan saja jiwa bela diri Anda dan salurkan kekuatan jiwa ke dalam tubuh saya. Saya akan melepaskan perisai secara alami. Petik 2 Baik, kamu bisa pergi dan tidur, dan aku akan mendapatkan sesuatu yang enak untuk kamu makan sesudahnya. Huo Yu Hao menatap sedikit tanpa daya pada Skydream. Dia telah hidup selama 1 juta tahun, tetapi dia mungkin menghabiskan lebih dari 999 ribu tahun tidur. Eh, tunggu sebentar. Skydream baru saja akan tertidur ketika dia tiba-tiba melompat dari jari Huo Yu Hao dan melayang di depannya. Mata emas kecilnya penuh keraguan dan kebingungan ketika dia diam-diam melayang di atas tangan kiri Huo Yu Hao, seolah-olah dia sedang mencoba merasakan sesuatu. Ada apa, saudara Skydream? Skydream menggelengkan kepalanya dan memberi isyarat agar dia diam. Mata kecil Skydream berkilau dengan cahaya keemasan redup, dan mata roh Huo Yu Hao secara alami dilepaskan pada saat berikutnya. Huo Yu Hao merasakan gelombang di laut spiritualnya menjadi kacau ketika gelombang kekuatan spiritual dilepaskan satu demi satu, sementara tubuh Skydream secara bertahap berubah warna kemasan. Skydream masih bisa menggunakan kekuatan spiritual Huo Yu Hao, karena mereka terhubung melalui fakta setelah ia berubah menjadi roh. Tetapi penyebaran ini berbeda dari sebelumnya. Skydream menggunakan kekuatannya sendiri sebelum ini, tapi dia hanya bisa menggunakan kekuatan Huo Yu Hao sekarang, dan Huo Yu Hao bisa segera menghentikan proses jika dia tidak mau. Skydream melayang ke depan setelah dia berubah keemasan dan mendarat di cincin starlight safir di jari tengah tangan kiri Huo Yu Hao. Dia terbang ke udara sekali lagi setelah beberapa saat. Suaranya terdengar khusyuk ketika dia berkata, Mengapa kamu memiliki jejak spiritual di cincinmu, Yu Hao? Tidak, ini harus menjadi segel spiritual, dan itu sangat kuat juga. Apakah Anda tahu bahwa itu berbahaya bagi Anda jika jejak spiritual orang lain tetap melekat pada Anda? Mereka dapat memata-matai Anda, dan mereka bahkan dapat memicu beberapa hal di tubuh Anda untuk membahayakan Anda. Mungkin mereka bahkan akan memilih pos pemeriksaan paling penting dari kultivasi Anda untuk mengganggu Anda. Cepat, keluarkan. Saya akan membantu Anda menghilangkan metrai rohani itu. Petik 2 Segel spiritual, saya pikir tidak ada apa-apa, jawab Huo Yu Hao dengan kaget. Kekuatan spiritualnya luar biasa, dan tidak mungkin dia tidak akan tahu apakah seseorang telah meninggalkan metrai spiritual pada harta miliknya. Huo Yu Hao tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia menyadari apa yang sedang terjadi, dan dia berkata, Saya tahu apa yang Anda maksud. Tidak perlu khawatir, saudara Skydream. Petik 2 Dia mengangkat tangan kirinya saat berbicara. Cincin starlight safir berkedip dengan cahaya biru, dan sebuah kantong kecil muncul di tangannya, itu yang diberikan Wang Donger kepadanya saat itu. Kepala Skydream bergoyang sedikit, dan dia segera mengangguk dan berkata, Ya, ini dia. Apa ini? Huo Yu Hao berkata, Pemimpin Sekte The Clear Skysec meminta Wang Donger untuk memberikannya padaku. Ini kantong, dan saya tidak tahu apa yang tertulis di dalamnya. Paman Niu Tian menambahkan segel agar Wang Donger tidak mengintip isinya, tetapi saya belum bisa membukanya karena kultivasi saya tidak cukup tinggi. Saya rasa itu mungkin berisi beberapa kata-kata penghiburan. Petik 2 Skydream menyetujui pendapatnya dan berkata, Bukan hal yang baik bagimu untuk memiliki metrai spiritual orang lain di dirimu. Izinkan saya membantu Anda membukanya. Petik 2 Huo Yu Hao merenung sejenak, dan dia berpikir bahwa membuka kantong itu tidak ada salahnya, dan tidak ada salahnya melihat. Dia mengangguk dan berkata, Baiklah, aku harus merepotkanmu, kalau begitu. Tetapi saya tidak bisa membukanya dengan kekuatan spiritual saya. Brother Skydream, tidakkah kamu perlu meminjam kekuatan spiritualku? Petik 2 Skydream berkata dengan bangga, Itu bukan karena kamu tidak memiliki kekuatan spiritual yang cukup untuk membukanya, itu karena kendali kekuatan spiritualmu belum ada di sana. Segel spiritual ini tidak bisa membuat saya bingung. Petik 2 Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!